Saya tidak pernah melakukan pembunuh itu, ini dibitna, saya tidak mati. Selama 8 tahun kan ini yang keluarga tunggu-tunggu gitu kan. Selama 8 tahun kan ini yang keluarga tunggu-tunggu gitu kan, tertangkapnya DPOO yang sudah kabur itu kan. Cuman dengan Polda mengatakan bahwa DPOO ini bukan tinggi, hanya satu. Mungkin saya dan lawyer nanti akan mempertanyakan itu ke pihak Polda Jabar gitu kan. Kalau dari pihak keluarga sendiri tahu yang dari BAP ya mas ya, yang di BAP itu kan ada nama-nama selain EGI itu kan ada nama-nama lain mas. Makanya waktu itu kan ditetapkan 3 DPO kan. Jadi ya keluarga hanya tahunya 3 DPO, tapi sekarang Polda bilang hanya 1 DPO. Mungkin nanti saya akan mempertanyakan. Kami tetap berkeyakinan bahwa sesuai dengan alur cerita dari 7 terpidana, 8 terpidana itu menyebutkan semua nama itu, 3 nama itu sampai dengan amar putusan. Nah itu yang perlu sekarang menjadi PR kita. Lalu bagaimana kalau tiba-tiba sekarang menyatakan 2 DPO tidak ada, hilang? Siapa yang bertanggung jawab atas amar putusan tersebut? Berarti harus dikaji ulang, berarti harus ada persidangan ulang, harus ada pernyataan ulang, BAP ulang. Apakah harus seperti itu? Itu menjadi pertanyaan besar lagi bagi kami gitu loh. Penyidikan ulang mendalam, ternyata 2 nama yang disebutkan selama ini itu hanya asal sebut. Jadi tidak ada tersangka lain, namun apabila nanti kemudian hari muncul tersangka lagi ya kami akan periksa. Tetapi sejauh ini, fakta di dalam penyidikan kami, tersangka atau DPO adalah 1, bukan 3. Jadi semua tersangka jumlahnya 9, bukan 11. 8 melakukan persetubuhan, yang 1 tidak. Saya berani anak saya yang tidak melakukan kesalahan itu. Ibu akan terus berjuang ya? Ya, saya akan terus berjuang demi anak saya yang tidak bersalah apa-apa. Ayah bukan ketiga dengan keselaksian soal sebuah itu. Ayah bukan ketiga dengan keselaksiannya. ada yang ingin disampaikan untuk pihak polisian tolong pak anak saya tidak salah bahwa ada lokas ini kenapa anak saya jadi test tanggal salah satunya tanda tanya besar itu adalah terjun kepada Peggy ini kalau Peggy ini tinggal di Cirebon bisa kejadian ditanggung karena ciri-cirinya sudah mendengar kasus Vina Cirebon hingga saat ini masih menjadi perbincangan hangat masyarakat dengan keterlibatan Peggy Setiawan dari Cianjur yang diduga terkait dengan pembunuhan Vina hingga kini identitasnya masih menjadi teka-teki seperti yang diketahui dilaporkan jika ada sosok lain bernama Peggy Setiawan yang berasal dari Cianjur nama ini dikaitkan dengan kasus Vina Cirebon Peggy Setiawan Cianjur diduga berada di Purwakarta, Jawa Barat dia mengklaim jika dirinya adalah anak kandung dari Pak Cecep mereka ialah seorang buruh bangunan kabar tersebut menambah kompleksitas kasus dan mengundang perhatian masyarakat terkait dengan keterlibatannya dalam kasus tersebut menurut kabar Peggy Setiawan adalah putra dari mantan Bupati Cianjur, Cecep muncul juga spekulasi bahwa Cecep sebenarnya adalah sopir pribadi mantan Bupati tersebut Deddy Mulyadi beberapa hari yang lalu mencoba membongkar latar belakang Peggy Setiawan dengan membawa keluarganya dan memeriksa dokumen resmi seperti kartu keluarga meskipun identitas sebenarnya masih diragukan publik dalam sebuah video Deddy Mulyadi juga menampilkan foto masa kecil Peggy bersama keluarganya proses penyelidikan oleh pihak kepolisian masih berlangsung untuk memastikan identitas dan keterlibatan Peggy dalam kasus Vina Cirebon Alih-alih menindaklanjuti berbagai laporan tentang Peggy Setiawan dari Cianjur yang diduga terlibat dalam kasus Vina Cirebon pihak kepolisian masih belum melakukan pemeriksaan terhadapnya Hal ini menimbulkan pertanyaan publik karena berbagai informasi dan bukti tentang Peggy Setiawan Cianjur terus muncul di berbagai media Polda Jabar mengakui telah menerima banyak permintaan untuk memeriksa Peggy Setiawan Cianjur tetapi belum melakukannya Anehnya, kuasa hukum Polda Jabar bersimpati kepada Peggy Setiawan Cianjur dan menyatakan bahwa dia tidak terkait dengan kasus Vina Cirebon Polda Jabar percaya bahwa Peggy Setiawan adalah dalang dibalik kasus Vina dan Eki berdasarkan pencocokan wajah yang menunjukkan kesamaan antara Peggy Setiawan dan tersangka pembunuhan Vina Cirebon Mereka juga mencatat adanya kebohongan dan perubahan emosi saat Peggy Setiawan menjalani tes kebohongan ketika diperlihatkan foto Eki dan Vina